Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Bengkel Print Indonesia Jadi di video kali ini, Bengkel Print akan menunjukkan Bagaimana sih proses service printer BTG ketika mengalami trouble Nah pada video kali ini, terdapat mesin printer BTG yang trouble-nya akan diservice Dikarenakan terdapat bunyi beep pada mesin printer BTG Dan di video kali ini, teknisi Super Bengkel Print akan langsung menunjukkan Bagaimana prosesnya, caranya, dan juga penyebabnya seperti apa Jadi wajib banget buat teman-teman semuanya untuk menonton video ini sampai selesai Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik like dulu video ini Dan klik subscribe di channel youtube Bengkel Print Indonesia Selamat menonton! Untuk langkah pertama, kita matikan printer BTG terlebih dahulu Kemudian baru kita bongkan Halo, ketemu lagi di teknisi Bengkel Print Ini ada servisan Katanya bunyi beep-beep Kita coba nyalain aja Oke, kita matikan dulu Kita bongkar kepalanya dulu Oke, kita buka tutupnya dulu Oke, setelah dibuka baut-bautnya Kita lepas tombolnya dulu Dan setelah ini teknisi akan menjelaskan Apa sih penyebab bunyi beep-beep pada mesin printer BTG Bunyi beep-beep itu diakibatkan dari prinetnya basah Jadi tinta-tintanya keluar Langsung dia turun ke sini tinta-tintanya Jadi kabel prinetnya basah Jadi konslet Konslet lari ke mainboard Jadi bunyinya kayak gini Konslet dikit Kita pasang dulu Otomatis nanti yang bunyi bagian sini Bunyi ya? Itu yang kena transistornya Konslet Dan mainboardnya juga Apa? Prinetnya konslet juga Jadi ini harus diservis Dan prinetnya harus diganti yang baru Soalnya kalau nggak diganti yang baru Keulang lagi kejadiannya Konslet lagi Ini ada kunciannya Kabel mainboardnya Kita tarik ke bagian sini Kita tarik ke bagian sini Kita tarik dulu Mari kita lepas kabelnya Sebelum kita lepas Ini ditandai dulu Biasanya lupa Cara peletakannya Bisa dikasih nomor Atau dinamain Takutnya kalau nggak ditandai Nanti keliru Jadi Mengibatkan konslet lagi Karit Ini kabel Print head Ini kabel master chip Ini kabel power Ini kabel dari Modul yang di bawah Sampai ke atas Terima kasih telah menonton! Kalau prinetnya konslet Otomatis mainboardnya juga konslet Biasanya yang kena ini Ini bagian ini Transistor Jadi ini harus diganti Dan prinet harus diganti yang baru Soalnya kalau ini sudah diganti Prinetnya masih tetap Pakai yang tadi Mesti ini kena lagi Jadi harus diganti semua Linet baru Dan ini bisa diganti Juga yang baru Bagian ini aja Transistornya Salah satunya ada yang konslet Dan perlu diketahui bahwa ketika prinet head sedang mengalami konslet Maka secara otomatis mainboard juga akan mengalami konslet Dan yang menjadi masalahnya adalah pada transistornya Maka dari itu transistor dan juga prinet head harus diganti Dan berikut cara mengganti transistornya Oke ini kita akan melakukan pergantian transistor Kita harus cek satu-satu dulu Kita harus melepasnya Oke kita lepas dulu Salah satunya Kita cek Oke kita Ini transistornya udah kita lepas Kita cek satu-satu dulu ya Mana yang putus Kita gunakan OLED Ini gunanya Kita cek dulu Pastikan normal Oke Kita cek Satu-satu dulu Kita cek Kalau pergerakan satunya seperti ini Kita bolak-balik Sama seperti ini yang rusak Kita cek satunya lagi Kita coba Oke Pergerakan Kita sampai mentok Kita bolak-balik sama Nah ini masih normal ini Jadi Yang putus transistor yang ini Ini Sayar panjang kotak ini Berarti ini Gandenganya kan satu set Yang ini sama yang ini Jadi kita ganti yang ini sama yang ini Yang ini kita balikin lagi Soalnya dia masih normal Setelah kita bersihkan Biar tidak terjadi Kalau sudah kita pasang lagi untuk urutan transistor yang A2212 kita taruh sebelah sini ya pasang untuk yang bagian C sebelah sini masuk ke sini ya untuk langkah selanjutnya kita solidir kaki-kakinya transisistornya selesai setengah itu ajak dulu gimana hasil dari soldering sudah bagus kita semprot lagi bersihkan cek saudaranya udah matang bandat udah bagus baru kita potong untuk kaki-kaki yang panjang ini biar tidak terjadi konser dengan tempat Oke kita cek semuanya jangan sampai ada sisa-sisa timah yang menempel di bagian 4-4 yang lainnya Oke proses pergantian transistornya sudah selesai nanti kita lanjut ke mesin untuk di cobalat Oke setelah kita service ganti transistornya kita pasang kita pasang kabelnya terus pas di lubangnya diusahakan tabelnya lurus biar mudah masuknya setelah masuk semua kunciannya kita turunkan sebentar sebelum kita pasang semua kita cek dulu aja kabar powernya yang ditancak yang lainnya jangan dulu kita cek main pot Hai tekan lup 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 Maka sekarang saatnya pemasangan printhead yang akan diganti dengan printhead yang normal dan juga mengganti kabel printhead yang baru dan kira-kira apa sih penyebabnya kita pasang dulu printheadnya kita ganti ini yang mengibatkan konslet kita ganti pakai printhead yang normal Oke kita lepas printheadnya printhead yang bikin karena ini patah kita buka printheadnya ini penyebab printhead ini dia tintanya luber lari ke sini dia masuk sini dan basahin bagian sini ini basah semua ini nah ini ini rusak kalau kabel posisi kayak gini enggak bisa dipakai ini sudah rusak makanya pas pasang harus diusahakan lurus jangan miring kalau miring akibatnya kayak gini ini perlu diganti kabelnya kabel printheadnya ini basah langkah selanjutnya kuncian kabel ini harus dilepas biar mempermudah cara mengambil main potnya buka baut bagian sini dan dan bagian sini oke cara buka ini bagian sini kita buka kunci lewat depan bagian sini kita tekan kita tarik selamat menikmati ini ini sudah tidak bisa terpakai lagi ini rusak bagian sini rusak ini basah kita ganti kabel free net yang baru contohnya yang baru kayak gini gak ada yang lepas, gak ada yang besok caranya gini kita masukkan dulu lewat sini lewat belakang caranya gini ini kabel power kabel master chip terus kabel free net caranya ini adalah lengkukan pasang terus terakhir kabel carried setelah masuk semua kabel harus ditata rapi lagi ini ada kuncanya kita masukkan kuncanya dia terjepit pasang kembali caranya gini ini dimasukkan bagian belakang ini bagian belakang ini kita tinggal dorong aja kita geser ke kanan terus kita pasang kabel free net nya jangan lupa di bersihkan dulu kita tes pakai free net yang normal caranya gini caranya gini harus lurus jangan miring gini harus lurus dan ini juga yang kecil harus lurus juga tinggal dorong harus lurus kita pasang kita pasang kita pasang setelah kita pasang free net kita pasang mofo nya lagi selamat menikmati selamat menikmati setelah mofo nya terpasang jangan lupa kabel-kabel nya dikembalikan lagi putih ketemu putih hitam ketemu hitam oke setelah kita pasang semua kita pasang kabel print head kabel power dan kabel karit nya dan master chip ini kabel karit kita pasang bagian sini ini kabel power bagian sini ini kabel print head nya ada tiga bagian sini kabel print head kabel print head ini juga kabel print head kita pasang ini kabel master chip soalnya sudah dimodif jadi kalau dimodif tidak lewat sini lewat sini jadi ada kabel lagi ini kabel modul nya juga dipasang sini yang putih ketemu putih yang hitam ketemu hitam ini putih juga oke setelah kita servis mainboard nya kita ganti print head yang normal langsung kita kita nyalain lagi langsung nyalain lagi oke mesin tidak normal jadi kalau ada bunyi bibit berarti print head nya konslet pasah kena cairan atau kena tinta makanya harus jaga kebersihan bagian print head kalau tidak dicaga nanti cairannya masuk ke sini masuk ke kabel print head mengakibatkan konslet jadi print head konslet mainboard juga konslet oke cukup dari sini dulu tunggu video-video dari teknisi penggap nah itu tadi proses penanganan mesin printer DTK saat terjadi trouble oleh teknisi support Bekal Print Indonesia semoga video ini bisa menjadi video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk klik like video ini dan klik subscribe di channel youtube Bekal Print Indonesia karena kami akan berbagi video seputar mesin digital printing kepada teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton dan nantikan terus video-video kami selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati